Ini harus dipahami benar-benar ya Karena tidak semua channel membahas seperti ini Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, bahkan bisa juga selamat malam Oh ya, gimana kabarnya sobat di kesempatan kali ini? Ya, kami harap kabar sobat semua, kabar teman-teman semua, kabar rekan-rekan semua dimanapun saat ini Anda berada ya Kami harap selalu sehat, walafiat tidak ada kekurangan sesuatu apapun menyerupkan alamin Baik lagi di kesempatan yang baik ini, mari kita berbagi ya, karena berbagi itu indah kata orang ya Berbagi segala sesuatu itu indah katanya Makanya di sini Mas Angkor akan berbagi dengan teman-teman semua, para kursusnya, para subscriber semua yang saat ini lagi bergabung ya Oh ya, di sini masih dalam seputaran indigofera Untuk channel Mas Angkor selama ini masih yang dibahas tetap seputaran pakan ternak super indigofera Jadi di sini nanti akan saya bahas yaitu tentang tanam indigofera di dalam polybag besar Soalnya tanam indigofera di dalam polybag itu kalau tidak kita atur-atur ya, supaya tidak kita buat trik ya Itu seperti yang tanam di lahan, jadi usahakan tanaman di polybag itu ada bedanya dengan tanaman yang ada di lahan Nah, bedanya gimana? Ya mari kita ikuti terus video-video dari channel Mas Angkor, makanya di sini mau saya berbagi pengalaman, berbagi trik Nah, tentang seputaran indigofera, makanya jangan sampai ketinggalan ya Selalu aktif di channel Mas Angkor ya sobat ya Iya, tapi sebelumnya jangan lupa dukung channel Mas Angkor dengan cara Like, Comment, Subscribe, dan Share Itulah kunci utama ya sobatnya Kemudian, nanti gimana caranya Bang? Tanam yang seperti apa? Nah ini, ya nanti ini rahasia Rahasia nanti kita lihatkan, kalau masih ngomong kayak gini, susah dipahami Nanti kalau udah nyampe di lapangan, gimana caranya? Jadi teorinya sama prakteknya itu kan, ya mungkin lebih enak yang praktek dipahami ya Supaya, jadi nanti Mas Angkor akan praktek di sana mau tanam indigofera dari semeyan Dari semeyan biji, kemudian nanti hasilnya seperti setek Nah, inilah yang luar binasa, eh luar biasa ya Tanaman dari biji, yaitu bibit dari biji, tapi hasilnya seperti setekan Nah, ini yang tidak bisa dilupakan, ini channel Mas Angkor memang luar biasa ya Makanya, ayo kita ikuti terus channel video demi video dari channel Mas Angkor ya Oke sobat, ayo kita langsung menuju ke lokasi Jadi bagaimana nanti, biar kita lebih jelas ya Ayo kita jalan bersama ya Baik sobat ya, untuk kali ini Kita udah nyampe di tempat lokasi penanaman indigofera di polybag Jadi, bahan-bahan yang kita siapkan adalah polybag Ya, yang pertama polybag Ini polybag besar ya Polybag jumbo Ya, kemudian tanah ya Ini tanah Nah, untuk bibitnya di sini Coba di sebelah sini ya Ini sebelah sini Ini udah saya siapkan di sini Nah, salah satunya ini Seperti ini Jadi, nanti caranya gimana Nah, mari kita ikuti terus di video Mas Angkor ya Sobat ya Jangan sampai ditinggalkan dan jangan sampai di skip Nah, kemudian untuk ukuran polybag seberapa besar Nah, jadi ini Ini saya membawa contoh ini Yang belum diisi ada satu Ini kadang-kadang banyak rekan-rekan itu yang menanyakan Bang, ukuran polybag berapa? Nah, jadi di sini agar lebih jelasnya Karena saya enggak membawa meteran ya Sobat ya Meteran saya Dicolong orang Paling hilang Terang acer tenan kok Orang itu Ngambil-ngambil meteran Enggak ngomong-ngomong Oke, jadi di sini Polybag yang saya gunakan adalah Ukuran sebesar ini Ini ukuran jumbo ya Ini bisa Orang masuk di sini ya Tapi orang yang Orang yang kecil Ini sebesar ini Ini ukuran Untuk tinggi ya Untuk tinggi Untuk tingginya ini 50 cm Bukan 50 km 50 cm Nah 50 cm Tingginya Kemudian Untuk Lebarnya Lebarnya ke sini Ini 30 km Eh 30 cm Goblok ya 30 cm ya Mohon maaf Ini panjang 50 cm Lebar 30 cm Nah makanya Kenapa kok cari Polybag yang besar Ya yang jelas Biar Akar-akar yang ada Di dalam itu Leluasa untuk berkembang Ya siapa ya Jadi Disitulah fungsi Daripada Mengambil polybag yang Enggak besar Ini kalau Menginginkan Polybag yang di atas ini Ada Ada Tapi gak tahu Ukurannya berapa Yang jelas ada Apalagi kalau pesen Ada ya Kalau memang Enggak ada polybag Bisa juga ditanam di pot Pot ya Segala macam Pot apa Apa Kerenjang Apa Tomblo Apa Ember Atau apalah Yang penting Intinya Bisa muat Untuk akar-akar Yang ada di dalam Itu Gak sampai Kurangan Zat makanan Masanya Jangankan Tumbuhan ya Manusia aja Kalau kurang zat makanan Mati ya Supaya Begitu juga Indigo beras Seperti itu Oke Kita tidak lama-lama Ayo kita Mulai Cara dengan Cara-cara yang Seperti apa Kita mulai ya Sobat ya Yang pertama Jadi gini Ini Kemarin udah Tak isi tanah Separuh ya Ini kenapa Kok diisi Separuh Ini juga ada Artinya Ada artinya Ya Kita lihat Kenapa Ini kok ditanam Separuh Bang Ya berarti Disamping itu kan Ada artinya Makanya kita lihat dulu Video ini Dari awal hingga akhir Jangan sampai Diskip Nanti kalau diskip Kalau gagal paham Kalau tanya Enggak tak jawab Aku mau diam Oke lah Ayo kita mulai ya Kita ambil dulu Ini karena Ini udah disi Udah disi tanah Separuh Makanya kita ambil Bibit dulu ya Kita ambil Bibit yang super Yang super Yang mana Ini bibit Ada yang besar Ada yang kecil Ini yang besar Yang super Pertumbuhan bibit Tidak sama Kadang-kadang Umur sama Tapi Pertumbuhannya Tidak sama Ada yang besar Ada yang kecil Ya Seperti itu Mungkin Menyari makannya Yang besar ini Pinter Nah kita siapkan Ada berapa 1,2,3,4,5 Ada 6 Kita siapkan 6 batang 6 pokok 1,2,3 Yang bagus Baru 3 1,2,3,4,5,6 Oke Sudah Nah Ini sudah selesai Ngambilnya Kita tinggal Lancapkan saja Bagaimana caranya Ayo Kita ikuti terus Di video channel Mas Anggur Sambil merokok Boleh Yang ada merokok Sambil merokok Boleh Yang ada kopi Sambil ngopi Boleh Karena ini Nonton video Kayak gini Tidak Mengganggu Aktivitas saya Tidak Mengganggu Aktivitas teman-teman Jadi Bebas Ini Sambil ngapa saja Boleh Nah Ini ya Coba Nah ini Ini kita buka Polybagnya Nah setelah buka Kalau sudah dibuka Jangan ditutup lagi Seperti ini saja Nah Kalau sudah dibuka Nanti ditutup Sia-sia Nah Nah Ini kan Ini coba ya Lihat Benar-benar Ini kalau Biasanya Kalau sudah dibuka Baru dimasukin Seperti ini Kalau sudah dibuka Baru dimasukkan Nah Nah Ini kurang Kurang tanah Nah masih Masih Kedalaman ya Kalau kedalaman Bisa ditambah tanah Nah seperti ini Bisa ditambah disini Nah ini Ini sobat ya Ini trik Khusus Di channel Mas Anggo Jadi Anda Kari-kari-kari semua Kalau nyari di channel lain Tidak ada Yang seperti ini Tidak ada Sama yang Mau cari ke India sana Tidak ada Yang ada Cuman di Kalimantan Di channel Mas Anggo Nah ini Ini sudah Pas Sudah tambah Tanah Nah baru Dimasukkan Kalau sudah Dimasukkan Seperti ini Diputer-puter Dicari yang pas Dicari yang pasnya Digoyang Kalau sudah masuk Digoyang ya Sobat ya Nah digoyang Kayak ini Jangan dicabut Kalau nanti Sudah dimasukkan Kalau dicabut Nanti Tidak pas Ya gini Setelah kayak gini Kita tambah tanah Tambah tanah Keliling Ya sobat Nah ini Nanti Mau tak taruh Dimana Belum tahu Ya sobat Nanti Nyari lokasi Yang sekiranya Pas Lokasi yang bagus Loh tanahnya Pokoknya Usahakan cari Tanah yang Yang subur Ya Biar nanti Perbumbahannya Luar biasa Ini Cara Seperti ini Sobat ya Untuk Mengantisipasi Yang Rekan-rekan Atau Siapa saja Yang Yang pertama Yang lahannya Terbatas Karena ini Bisa ditaruh Dimana-mana Dan Bisa juga Buat Hiasan Lingkungan rumah Ini Banyak fungsinya Kalau Seperti ini Nah Inian Bagus Nanti Yang jelas Ini Dumbel luar biasa Nanti Bagus Karena Tanah Tanah Tanahnya Tanah pilihan Tanah super Oke Sudah Satu Selesai Sudah Selesai Sudah Selesai Sudah Selesai Satu Polybag Terus Tadi Yang Tema Yang Di atas Tadi Mau Tanam Polybag Mau Tanam Indigo Vara Dari Dari Bibit Semean Biji Ini Dari Biji Terus Tujuannya Kenapa Tujuannya Rencana Ini Mau Tak Buat Seperti Tumbuhan Tanah Yang Dari Stake Ini Gimana Caranya Nah Ini Sobat Yang Ini Harus Dipahami Bener Bener Ya Karena Tidak Semua Channel Membahas Seperti Ini Ini Cuman Ada Di Channel Mas Angkur Saja Nanti Kalau Rekan Rekan Semuanya Rekan Lain Nggak Ada Nggak Ada Sama Sekali Yang Membahas Tentang Ini Ya Makanya Jangan Dilupakan Channel Mas Angkur Yang Selalu Hadir Di Perkembangan Tentang Indigo Vera Jadi Seperti Ini Caranya Ya Kalau Menginginkan Ini Tinggi Tinggi Terus Ini Jangan Dipotong Ini Jangan Dipotong Sampai Tinggi Sampai Tinggi Langit Jangan Dipotong Kalau Mau Menginginkan Tinggi Kemudian Cabang Dikit Tapi Kalau Rekan Rekan Semua Mau Menginginkan Yang Cabang Seperti Setek Potong Disini Ya Potong Disini Disitengah Ya Kurang Lebih 25 cm Ataupun 20 cm Dari Permukaan Polybag Potong Aca Seperti Ini Lihat Nah Ini Ini Dibuang Ya Sobat Jangan Ditanam Ini Gak Bisa Ditanam Jadi Seperti Ini 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 Kan Sudah Dipotong Ini Sudah Dipotong Setenggi Ini Nanti Berapa Bulan Kemudian Bisa Kita Lihatkan Di Video Ini Nanti Ini Sudah Tak Soteng Ini Dulu Nanti Kemudian Beberapa Bulan Kemudian Bisa Dilihat Hasilnya Seperti Apa Seperti Setek Apa Seperti Yang Masih Ada Seperti Tanaman Yang Dari Biji Nanti Kita Bisa Lihat Kesana Karena Ini Yaitu Tadi Channel Mas Anggur Sangat Luar Biasa Bisa Membahas Seperti Ini Oke Sobat Ya Mungkin Untuk Sample Satu Saja Ini Aku Tak Melanjutkan Ini Yang Masih Banyak Ini Nanti Setelah Ini Kita Lihat Bagaimana Hasil Daripada Potongan Yang Tak Potong Disini Hasilnya Seperti Disetekan Atau Enggak Nanti Kita Bisa Menyaksikan Sendiri Di Lokasi Yang Sudah Nah Ini Dia Ini Dia Hasil Daripada Tanam Indigo Vera Dari Biji Tanam Indigo Vera Di Polipuk Dari Biji Tadi Setelah Diatur Atur Luar Biasakan Cabangnya Kayak Seperti Disetek Nah Itulah Sobat Jadi Ini Cuman Tidak Cuman Hanya Satu Aja Tidak Hanya Satu Tapi Melainkan Disana Banyak Banyak Sekali Disana Nah Bagaimana Yang Lain Mari Kita Lihat Ini Luar Biasa Juga Cabangnya Banyak Pendek Kalau cabang Itu Bisa Banyak Meskipun Tidak Dipot Tapi Rendah Pendek Itu Yang Bikin Orang Kagum Nah Ini Juga Kayak Gini Luar Biasa Makanya Sobat Kalau Melihat Video Di Channel Jangan Tanggung Tanggung Jadi Hasilnya Seperti Ini Mulus Murni Dari Biji Cawat Ya Kemarin Yang Saya Video Tadi Tiga Bulan Kemudian Seperti Timur Tiga Bulan Seperti Ini Masalahnya Lama Ini Prosesnya Untuk Membuat cabangnya Itu Yang Agak Lama Ini Kalau Tanam Dari Setek Tiga Bulan Sudah Panen Tapi Ini Karena Belum Panen Karena Ya Itu Tadi Masih Membuat Cabang Cabang Yang Perlu Dikembangkan Ini Sebetulnya Sudah Bisa Dipanen Tapi Masih Jangan Masih Mau Apa Ya Mau Menjalar Perkembangan Masih Mau Memperkembangkan Cabang Cabang Yang Mereka Buat Oke Teman Teman Ya Mungkin Itu Saja Apa Yang Saya Sampaikan Disini Mengenai Cara Tanam Indigo Di Dalam Polybed Dengan Bibit Dari Biji Jadi Hasilnya Seperti Tadi Mudah Mudah Dengan Cara Singkat Sedikit Berbagi Pengalaman Selalu Bermanfaat Barak-rekan Semua Para Subscriber Channel Mas Angkor Semua Oh Ya Mas Angkor Akan Untur Diri Dari Adap Barak-rekan Semua Ada Kurangan Saya Minta Maaf Sahira Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan sampai jumpa Di video yang lain Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!